Intro Kita akan langsung saja masuk ke dalam game yang pertama Antara Eurofire dan juga Onyx Esports Mari kita berikan sorak-sorak silahkan ini dia MPL Arena Wow siapa yang mengambil poin pertama Dan apakah akan ada match card Karena kemarin 33 menit ya Terlama Terlama Ada yang terlama juga Terlama Dan benar memang Kairi sebagai jungler dengan akhirnya Sedangkan stun dengan Gashon Sudah langsung melakukan sekir ke area turtle yang pertama Sementara Godivaga sedikit datang perlambat Amang Taisagar sudah memperkenalkan informasi ternyata Sun Yang berhasil untuk mendapatkan perkuatan tampung jenata Dari seorang Kairi dan tidak mau troll over X Tim yang pakai popol objektifnya itu harusnya lebih kencang Dan ini dia Talent Prediction by Axe Dua suara untuk potongan Iya harusnya memang gitu Tapi Fataling Ternyata dibanting Ternyata satu kill bisa diamankan Disi lain cewek Coba dikejar kalian dengan skill table-nya Di obrak abrik Double kill is drill Double kill is drill diamankan Tapi kali ini Kairi Sudah mencium-cium ada baunya bahaya Ternyata speedrify konegger surang facehugger dan tumbang facehugger Di tangan-tang-tang Booth mencoba untuk maju kalian Kalian ini sudah mulai ngerusu sepertinya Memain-main dari Onyx Sport masuk ke area Dari purple buffnya masih bisa ditahan Godivaga berada di karya depan Tapi ternyata Kairi Heavy spinnya konegger high tumbang kali ini Sementara masih mau lebih Dia bakal coba di cover kali ini dari pemain-main aura Sementara kiboy Masih ada fight yang terlalu over action dari kedua belakang Tapi ternyata kabuki masih mau lebih detakkan Dan itu dia kipong Ya biar Sunset tidak tumbang Tapi ternyata booth Memotong dari belakang Poin sempurna konek Facehugger tumbang kali ini Sementara godiva harus mundur Angkat ke boot yang datang Cukup mengejutkan Tapi cewek kali ini baru mencoba Terus di karan sendiri Yang bikin saja kakro dari kabuki Booth mencoba untuk menahan Namun ternyata Semua damage-nya masuk ke arus Dia kaya banget Namun kali ini di mid lane Ternyata ada defense yang coba dilakukan Berhasil mendapatkan satu target boot Yang harus Cukup ramai godiva datang Mencoba untuk memake up item kupa Dari seorang high kali ini Facehugger mencoba untuk membantu Tapi Sunset datang dari air belakang Dagger-nya konek Dan tumbang Dan boots lagi-lagi Membawakan placehugger Tapi kali ini rame banget Lihat kayak airi heavy spinnya konek Karena seorang kabuki Kabuki kecepit dan tumbang kali ini Sementara Sunset dikumpul Di area backlinenya Dan dari seorang boots Mencoba untuk menahan Facehugger Seperti ini Aura fire mereka harus bisa ke defense dulu Oke dan di area bawah Sepertinya akan terjadi tulisan Kabuki Ini kemarin Tiga kali defensive dilakukan Tapi Sunset Patrify Mulai karya di area bawah ada Patrify Tapi ternyata Satu kill Kena Patrify Oh I'm offending nice banget kali ini Facehugger tumbang Dan bakal lihat godiva pun hilang begitu saja Booth mulai maju kali ini Barfali Salmon dibuka Slavik akan coba di puluh mundur Satu turun masuk ke area base nya Dan Onyx Esports Berpukul Untuk menumpangkan turun dari Aura Fire Dan ini dia Satu kosong untuk Onyx Wow Onyx dengan dominasinya Yang sangat kuat dari early sampai ke mid game Tidak pernah berhenti Bahkan Aura yang tadi sempat dengan hero momentumnya Ingin melakukan momen comeback sayangnya tidak pernah berhasil Dan akhirnya Satu kosong Untuk Onyx Esports Susah sih menurut aku Kayak Kita udah ngeliat ada Akai Ada Ruby Ya kan Ini dua locker yang bisa Nyolong ke arah Kabuki yang suka split pool sendirian Ini Kira-kira karena fani nya udah jarang dipakai gak sih om? Lebih ke arah dari godiva gak sih? Gak dapetin momen sama sekali Iya godiva nya gak dapetin momen Jujur ya? Aku gak terlalu melihat adanya kehadiran Atlas tadi Atau terpisah di tempat yang lain dia tumbang Karena dari segi team play nya Onyx Esports mereka matang banget Ada Purple gas empat orang Lima orang datang kesana Cuman aku ngerasa Presence dari Popol itu tuh minim banget om Yes Itu juga sih Yang paling banyak disuara tadi pasti fani Ya Dan fani nya tadi udah bagus banget dari Kabuki menurutku ya Iya Dia bisa crossing Dapetin point kill Kembali ke belakang Cuman memang ini dia Berhadapan dengan Akai Yang tiba-tiba memang oke lah State Cable bisa menggores sekali Heavy Spin dibuka Dia lah yang terjebak di dalam sana Dia kena satu momen Yang kerja-kerja sama heavy spin di area purple Itu udah jadi snow bowling nya buat Onyx sih aku bisa bilang Ya banyak sih sebenernya momen-momen seperti itu ya Iya Dan Godiva lagi-lagi Ini Atlas adalah hero momentum Yang harus on point fataling nya Dan bahkan kita gak ngeliat fataling yang bener-bener Pas ya Apa ya Spesifik tuh terjadi terus-terusan gitu Malah aku sebenernya ngeliat Dia ngepanis satu target Pake fataling nya Yang memang kadang ada yang worth Kadang ada yang gak juga Sementara yang sosok Godiva yang aku tau Ini bukan dengan Atlas nya Dengan Matilda nya Dengan Rafaela nya Yang menyelamatkan mereka Dari lower bracket kemarin Ini yang sebenernya ditunggu-tunggu juga Gameplay seperti itu Adalah momok dari aura sendiri Jadi kalau misalkan mereka berganti lagi gameplay ini Bakal bahaya guys Iya karena terlalu mepet juga waktunya ya Untuk langsung berubah dari gameplay nya Dan event yang bagus dari Onyx Spawn Berarti mereka memang sudah mempersiapkan kita Lepas Vani nya Kita kasih aja mereka Karena kalau Vani dikasih ke Aura Fire Gameplay mereka berubah Ada pertukaran roll Karena porosnya Aura Fire Ini sebenernya di Facehugger juga Dan Facehugger terculik 4 kali di awal Betul Ketika udah gak ada Black Shoes Ini udah sulit banget tentunya untuk Facehugger Dan dia terculik berkali-kali Gashen dari Suns Ini yang bahaya juga Dia tidak tumbang dari early Bahkan sampai inhibitor mid pecah Itu dia masih bisa dapetin double kill loh tadi Kalau Suns aku gak bingung sih jujur Dia mantan jungler Yang waktu itu kan pasti udah main waktu zamannya Gashen lagi OP-OP nya ya Dari dulu Aku tuh gak akan lupa Dulu tuh ada Scene sama Suns Dua-duanya ini main Gushen nih Wah kalau ketemu mereka pake Gushen Udah langsung aja udah Udah GG ya Udah GG ya Wow tapi tenang aja ini masih game pertama Kita masih di best of 5 series Jadi masih punya banyak kesempatan Kita juga udah pernah ngeliat ya Aura Mereka sebenernya di regular season Memang belum berhasil untuk dapetin poin kemenangan ya Tapi kita lihat perjalanan dari Aura Di babak playoff itu naik turun Betul Betul Bahkan kayak ketika mereka menang Kalah 0-2 Mereka bisa keep up gitu loh dengan 2 sama Bisa dibilang malah mereka cukup berdarah-darah ya Om Memang untuk di playoff ini Dengan 3-2 Dan itu stratnya udah kebuka semua gak sih dari kemarin Iya dan juga dengan tank healer Dua healer lah otomatis yang terjadi juga 5-15 point killnya dibawah menit 12 Untuk hasil akhirnya Orange buff purple buffnya dipegang oleh Onyx Esports Karena mereka tahu berhadap 29 29 30 35 Aanda